Seperti yang diharapkan dari tubuh dewa legendaris. Tapi, sayang sekali memberikannya padamu. Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Ceritakan kepada saya metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Aku bisa mengampuni hidupmu. Mata si jenius nomor satu menyala-nyala karena gairah. Bahkan dia tidak bisa tetap tenang di depan tubuh sembilan yang ilahi. Bagaimanapun, ini adalah tubuh dewa yang terkenal di zaman kuno. Setelah mencapai penyelesaian besar, seseorang dapat benar-benar menyapu delapan kehancuran. Nak, cepat serahkan metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Menurut Anda, siapakah Anda yang akan mengembangkan tubuh dewa? Hanya jenius nomor satu dari Betel Rache yang memiliki kualifikasi untuk mengembangkan fisik yang tiada taranya. Seniman bela diri Betel Rache meraung. Di langit, Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip saat satu demi satu sosok merobek kehampaan dan menyeberang. Putra Suci Empat Simbol, Putra Suci Segala Permulaan, Putra Suci Tak Terkekang, Tanpa Bunga, Gusantong, Kultus Racun Segudang, Istana Kaisar Binatang, dan Tanah Suci Dao Wan. Para jenius muda dan pakar dari empat benua lainnya semuanya membuka gerbang dao dan langsung berteleportasi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Dampak dari pertempuran ini terlalu besar. Pertarungan antara jenius nomor satu dari Betel Rache dan Lin Suan langsung menyebar ke seluruh benua roh sejati. Orang-orang ini tidak ragu-ragu membuka gerbang dao untuk datang dan melihatnya. Untungnya, mereka tidak bertengkar. Benar, ini belum terlambat. Mereka akhirnya bisa menyaksikan pertempuran yang menggemparkan dunia ini. Mata para jenius yang baru tiba berkedip-kedip saat mereka menatap medan perang. Apakah kamu lihat, semua jenius ini ada di sini untuk jenius nomor satu di Betel Rache? Istana abadi apa? Kaisar pusat apa? Mereka bukan siapa-siapa di hadapan jenius nomor satu dalam Betel Rache. Para seniman bela diri Betel Rache berteriak satu demi satu. Bising. Lin Suan dengan dingin mendengus. Lusinan telapak tangan besar muncul di langit, langsung menamparkan para seniman bela diri yang berteriak-teriak itu. Peng, peng, peng. Para jenius Betel Rache itu dikirim terbang sambil muntah darah. Semua tulang di tubuh mereka hancur, dan banyak di antaranya langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Metode yang mengerikan. Orang-orang di kejauhan merasa khawatir. Kulit kepala mereka mati rasa saat mereka mundur dengan cepat. Orang-orang dari Betel Rache berteriak seolah-olah mereka sudah gila. Ah, Anda berani melukai orang-orang kami. Kamu mati. Pangeran dinasti Xia Besar, putra suci dinasti Taian, dan pendatang baru Uhua juga terkejut. Para pangeran dan orang suci lainnya juga terkejut. Ekspresi jenius nomor satu dari War Rache tenggelam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pihak lain sebenarnya berani melukai seseorang dari War Rache miliknya tepat di depannya. Ini benar-benar kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Hari ini, meskipun kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Pada titik ini, dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan ini berubah menjadi langit berbintang dengan tanda yang berkedip-kedip, menyelimuti Lin Suan. Puluhan ribu aura turun dan menembus kehampaan. Dan kekuatan mengerikan menyapu sekeliling. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Tinjunya seperti matahari yang membubung ke awan, dan cahayanya yang cemerlang menerangi sekeliling. Ledakan! Suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar, dan seluruh langit dengan cepat bergetar. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan angin kencang menyapu, membuat banyak orang menjauh. Setelah serangan pertama, keduanya berimbang dan tidak bertarung lagi. Namun, aura mereka berdua menjadi semakin kuat. Jenius nomor satu dari War Rache memiliki ekspresi dingin. Tatapannya berubah menjadi dua pelangi ilahi, ingin melihat melalui Lin Suan. Yang lain berteriak ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Keduanya terlalu menakutkan. Para saint dan saintes juga terkejut. Mereka tidak dapat lagi menahan serangan seperti itu. Namun, ini hanyalah serangan biasa dari mereka berdua. Jika mereka berdua menyerang dengan kekuatan penuh, betapa menakutkannya itu. Mereka tidak berani membayangkan. Menarik. Untuk bisa memblokir pukulanku, sepertinya kamu lebih kuat dari yang kubayangkan, kata Lin Suan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memblokir serangan saya berikutnya. Pada titik ini, Lin Suan memimpin. Tinjunya berubah menjadi seribu matahari yang muncul di langit. Surga melawan Tinju ilahi. Saat Lin Suan menyerang, dia menggunakan kemampuan hebat dari War Rache, Heaven Battling Divine Fish. Aura mengamuk melonjak, meledak ke segala arah. Brat, kamu mendekati kematian. Suara jenius nomor satu terdengar dingin ketika niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Dia sudah lama mendengar bahwa pihak lain mengetahui Tinju Dewa Ras Perang Mereka. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar menggunakannya sekarang. Sembrono, beraninya kamu mencuri kemampuan War Rache ku. Hari ini, aku akan memberitahumu apa itu Tinju Ilahi Pertarungan Surga yang sebenarnya. Dia meraung dengan marah dan juga menggunakan Tinju Ilahi Pertarungan Surga untuk menyerang. Keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang di sekitar mereka terus-menerus mundur dan menggunakan wilayah raja mereka untuk mempertahankan diri. Beberapa orang bahkan melarikan diri dan menggunakan teknik rahasia untuk mengawasi dari jauh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya terlalu kuat, setiap serangan bisa menghancurkan langit dan bumi. Bang! Lin Suan meraung panjang, rambut hitamnya berkibar, dan tubuh sembilan yang ilahi memancarkan miliaran sinar cahaya. Jiwa pedang naga di tubuhnya juga meraung. Dia meninju dengan kedua tinjunya seperti naga yang berubah menjadi langit. Dia memaksa si jenius nomor satu kembali dengan satu pukulan. Apa, jenius nomor satu dipaksa mundur? Itu tidak mungkin. Jenius nomor satu telah mempraktikan teknik tinju yang sama selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Mungkinkah Lin Suan sudah sangat menakutkan? Semua orang berseru. Para jenius dari ras perang berteriak dengan gila-gilaan. Mustahil, bagaimana mungkin si jenius nomor satu itu bisa dipaksa mundur? Ceroboh? Dia pasti ceroboh. Benar? Anak itu melancarkan serangan. Mereka mengertakan gigi. Jenius nomor satu yang mana? Hanya itu saja, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku dengan teknik tinju yang sama, dan kamu masih memiliki wajah untuk berdiri di sini. Lin Suan memandang lawannya dan mencibir. Jenius nomor satu itu sangat marah hingga dia gemetar. Niat membunuh tergantung di tubuhnya, menghancurkan ratusan gunung di bawahnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana pihak lain dapat menggunakan tinju ilahi pertarungan surga sedemikian rupa tanpa kekuatan garis keturunan. Faktanya, itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Sial, anak ini pasti punya rahasia. Mungkin inilah kekuatan tubuh sembilan yang ilahi. Memikirkan hal ini, matanya menyala-nyala karena gairah. Dia harus mendapatkan tubuh dewa yang begitu menakutkan. Anda hanya memaksa saya kembali. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Benar, aku bisa membunuhmu. Lin Suan mendengus dingin. Menginjak pembalikan caotik yin yang, dia langsung bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, dan tubuh sembilan yang ilahi berkembang dengan cahaya cemerlang, menerangi seluruh langit dengan kecerahan yang tak tertandingi. Suara aneh terdengar dari tubuhnya. Itu seperti auman naga, menyebabkan semua orang gemetar. Nak, pergilah ke neraka. Jenius nomor satu mendengus dan mengayunkan tinjunya, mengguncang langit dan bumi, menghancurkan sebagian langit. Cahaya yang memenuhi langit terkoyak. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Namun, tidak satupun dari mereka adalah tubuh asli Lin Suan. Lin Suan telah tiba di belakang jenius nomor satu. Pada saat ini, dia sedang memegang pedang kuno sumber naga dan menebas dari langit. Dengan tebasan pedang, langit dan bumi runtuh. Tidak bagus, anak itu menggunakan seluruh kekuatannya. Benar sekali, tubuh sembilan yang ilahi ditambah dengan teknik pedangnya yang menakutkan. Mungkin tidak banyak orang yang mampu menahannya. Akankah orang jenius nomor satu mampu menahannya? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Memang benar, tubuh sembilan yang ilahi telah mengejutkan mereka. Pedang Kilin Suan bahkan lebih menakutkan. Di antara level yang sama, hanya ada sedikit orang yang bisa mengandalkannya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke depan. 2702 Keajaiban nomor satu juga merasa terancam. Dengan suara gemuruh, otot-ototnya menegang saat dia berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilingi telapak tangannya, membentuk alam semesta berbintang yang menghantam ke depan. Teknik budidaya macam apa ini? Mengapa ini tampak seperti dunia nyata? Di kejauhan, orang-orang berseru. Mistik dari suku perang terlalu menakutkan. Masing-masing membuat orang merasa putus asa. Ledakan. Bintang-bintang di langit membungkus cahaya pedang yang menakutkan dan terus-menerus memadamkannya, menyebabkan cahaya pedang mereduk. Bintang yang tak terhitung jumlahnya hancur, tetapi pada akhirnya, pedang ki ditekan. Dia memblokirnya. Dia sebenarnya telah memblokir pedang ki pihak lain. Langit berbintang terlalu menakutkan. Itu seperti alam semesta nyata. Semua orang terkejut. Para pangeran dan orang suci juga terkejut. Pangeran Agung Sia, Wu Hua, Gu Santong, dan yang lainnya menatap keajaiban nomor satu dari suku perang dengan mata cerah. Bintang-bintang di mata mereka memudar seolah-olah mereka sedang menyimpulkan seluruh medan perang. Lin Suan juga terkejut. Seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor satu, dia memang kuat. Seseorang harus tahu bahwa dia menjadi lebih kuat setelah mengasingkan diri selama beberapa tahun. Namun, pihak lain mampu memblokir pedangnya dengan mudah. Sungguh mengejutkan. Pihak lain jelas berdiri di puncak generasi muda. Tapi jadi apa? Hari ini, dia pasti akan menghancurkan pihak lain. Nah, tidak ada gunanya. Anda tidak akan dapat melakukan apapun di Universe of Annihilation saya. Saat keajaiban nomor satu berbicara, alam semesta berbintang menekan, ingin menelan Lin Suan. Enyahlah. Dalam menghadapi Universe of Annihilation yang begitu menakutkan, Lin Suan berteriak dengan dingin dan meraung ke langit. Tinjunya seperti naga saat meledak. Tinju ilahi sembilan matahari meletus dengan miliaran sinar cahaya, dan pedangki yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Lin Suan membawa kekuatan tertinggi saat tinjunya menghantam Universe of Annihilation. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit. Bintang-bintang di alam semesta langsung terbelah oleh pukulan ini, berubah menjadi puing-puing yang tersebar ke segala arah. Seluruh alam semesta bergetar saat pedangki yang tak terhitung jumlahnya bergerak, berubah menjadi naga besar yang terbang ke langit. Pada akhirnya, alam semesta berbintang dilubangi. Satu demi satu, lubang hitam berkelap-kelip, membuat kulit kepala mati rasa. Mustahil, dia benar-benar menghancurkan Annihilation Universe. Seniman bela diri Betel Rache semuanya tercengang. Zan Chang Feng dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. Elit nomor satu sangatlah kuat, terutama di Annihilation Grid Kosmos. Bahkan jika Luo Yunyang menggunakan seluruh 36 konstelasi langitnya, ia tidak akan mampu menahannya. Namun, pihak lain benar-benar menghancurkannya dengan satu pukulan. Mungkinkah pihak lain menjadi begitu kuat? Atau mungkinkah pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat terakhir kali mereka bertarung? Zan Chang Feng tidak berani membayangkan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Anda tidak bisa. Lin Xuan melolong panjang seperti Dewa Iblis. Ekspresi si jenius nomor satu berubah menjadi dingin. Berat, kamu mendekati kematian. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Pembantaian, yang auranya menyapu sembilan surga. Gerakan Guntur Jenius nomor satu berubah menjadi sambaran petir dan menghilang ke langit. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan dia muncul di depan Lin Xuan dalam sekejap. Lin Xuan mengacungkan pedangnya dan menebas. Namun, dia segera menyadari bahwa serangan pedangnya telah meleset. Pihak lain muncul lagi di belakangnya. Ledakan Dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini mengenai tubuh Lin Xuan dan membuat Lin Xuan terbang. Namun, tubuh sembilan yang ilahi sangat kuat. Lin Xuan tidak terluka, tapi kidan darahnya melonjak. Namun, hal ini tetap mengejutkannya. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Bocah, kamu bisa mati sekarang. Saat dia berbicara, tubuh jenius nomor satu menghilang lagi. Sangat cepat. Di kejauhan, semua penggarap berseru. Kelopak mata para orang suci, pangeran, orang jenius yang tiada taraf, dan tokoh generasi tua itu juga bergerak-gerak dengan liar. Kecepatan ini terlalu cepat, begitu cepat bahkan mereka tidak bisa mengimbanginya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kecepatan jenius nomor satu ini bisa begitu cepat? Mengapa saya merasa kecepatannya telah mencapai level raja yang tak terkalahkan? Saya pernah melihat raja yang tak terkalahkan sebelumnya, tetapi mereka tampaknya tidak memiliki kecepatan yang mengerikan. Kemampuan ilahi macam apa yang dimiliki pihak lain? Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, orang-orang dari suku perang tertawa. Apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan sebenarnya dari jenius nomor satu. Bocah, kamu sudah mati. Benar saja, dalam waktu singkat, Lin Suan mengalami puluhan serangan. Setiap kali, dia dipaksa kembali. Ki dan darah di tubuhnya melonjak, dan wajahnya menjadi pucat. Dengan suara gemuruh, domain spiritual pedang naga di tubuhnya terbuka dan menyelimuti dirinya. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengelilinginya ke segala arah. Sesaat kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di langit, dalam sekejap, terdengar puluhan ribu suara tabrakan. Setiap serangan sangat kuat, dan pedang Ki terlempar. Jenius nomor satu, jenius nomor satu yang menyerang. Kecepatannya terlalu cepat. Sudah berakhir, Lin Suan sebenarnya ditekan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menekan jenius nomor satu, atau setidaknya bertarung imbang. Sekarang, sepertinya dia bukan tandingan si jenius nomor satu. Iya, kecepatan si jenius nomor satu itu terlalu cepat. Hef, bocah itu jelas bukan tandingan jenius nomor satu kita. Saya khawatir dia bahkan tidak dapat menemukan di mana letak kejeniusan nomor satu kita. Para ahli dari suku perang mencibir. Mulut Zan Chang Feng juga membentuk senyuman sinis. Saudara Suan. Murong King Cheng dan Sen Jing Ki Ugugu. Wu Hua dan Gu Santong juga mengerutkan kening. Di sisi lain, mata pangeran agung sia memerah. Adegan ini juga di luar dugaannya. Tidak ada yang mengira bahwa kecepatan jenius nomor satu akan begitu cepat, berubah menjadi kilat yang tiada taraf. Kecepatan yang sangat cepat. Lin Suan membuka domain spiritual pedang naga dan untuk sementara memblokir serangan pihak lain. Wajahnya sangat suram, dan cahaya kemasan bersinar di matanya. Dia membuka mata ilahi rahasia surgawi dan dengan cepat melihatnya. Dia menemukan bahwa kecepatan pihak lain memang cepat, dan dia terus bergerak mengelilinginya. Tidak baik. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat dia pergi, retakan besar muncul di tempat dia semula berdiri. Pedang hitam panjang langsung menghancurkan kehampaan. Peng. Domain spiritual pedang naga mengalami serangan yang dahsyat. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menjadi redup. Lin Suan terus mundur, dan auranya berjatuhan. Bocah, reaksimu cepat. Namun, bisakah kamu mengimbangi kecepatanku? Jenius nomor satu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melancarkan ribuan serangan, dan semuanya mengenai domain spiritual pedang naga Lin Suan. Domain spiritual pedang naga terus-menerus diserang. Huff, apa menurutmu aku tidak bisa mengimbangi kecepatanmu? Gangguan Yin Yang. Delapan langkah menentang surga. Lin Suan juga marah. Yin Yang ki di bawah kakinya dengan cepat berputar, dan bayangan seekor naga muncul. Pada saat ini, dia telah menggabungkan langkah gangguan caotik Yin Yang dan delapan langkah naga langit, menciptakan sebuah langkah baru. Delapan langkah Yin Yang. Dalam delapan langkah, dunia tidak terbatas. Mata Lin Suan menjadi kecewa, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di tempat. Dia mengelak, dia benar-benar mengelak. Seru orang-orang di sekitarnya. Astaga, kecepatannya juga menjadi lebih cepat. Saya tidak dapat menemukan jejak Lin Suan tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Seruan terdengar. 2703. Semua orang terkejut. Mereka tidak berharap kecepatan Lin Suan meningkat begitu banyak. Mustahil. Bagaimana anak nakal itu bisa begitu cepat? Para anggota War Rache juga terlihat gila di wajah mereka. Gerhana Guntur sangat menakutkan. Untuk menguasai Gerhana Guntur, persyaratan tubuh seseorang sangat menakutkan. Seseorang harus memiliki fisik yang kuat agar mampu menahan konsekuensi dari kekuatan yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, Lightning Displacement adalah teknik budidaya yang menghabiskan kekuatan garis keturunan seseorang. Setelah ditampilkan, bahkan Raja yang tak terkalahkan pun belum tentu mampu mengikutinya. Dapat dikatakan bahwa saat Genius No. 1 melepaskan gerakan ini, semua orang dari suku perang tahu bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Namun, yang mengejutkan semua orang, meskipun Lin Suan ditekan, tidak butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan kecepatannya lagi, menjadi secepat gua petir. Sial, bagaimana pihak lain juga memiliki teknik rahasia semacam ini? Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya mencapai kedua gerak kaki saya. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Dia menggunakan kedua langkah kaki dan mengolahnya. Namun, dia selalu ingin menggabungkannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Baru saja, dia menerima kejutan besar. Baginya, ini adalah situasi tanpa harapan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, dalam situasi putus asa ini, dia bersikap sangat rasional. Selain itu, dia mengamati pergerakan pihak lain. Dalam sekejap, dia mendapat pencerahan. Dia menggabungkan kedua gerak kakinya untuk membentuk delapan gerak kaki Yin Yang. Gerak kaki ini menggabungkan sulitnya pembalikan Yin Yang dan kecepatan ekstrim demi Dewa dan Semi Iblis. Dalam delapan langkah, kecepatannya telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, kecepatan Lin Suan saat ini sama sekali tidak kalah dengan keajaiban nomor satu. Faktanya, dia mendapat keuntungan yang lebih besar daripada hari pertama. Dengan mata Dewa Rahasia Surgawi, dia dapat dengan jelas menangkap lintasan jenius nomor satu. Namun, dia tidak berpikir favorit surga nomor satu bisa melacaknya. Benar saja, lambat laun, keajaiban nomor satu mulai melakukan kesalahan. Ini tidak disengaja. Itu karena dia benar-benar tidak bisa menangkapnya. Dengan keras, favorit surga nomor satu memuntahkan darah dan terlempar. Dia terkena pedang. Cahaya cemerlang di tubuhnya benar-benar terbelah. Armornya juga terkoyak. Namun, jenius nomor satu tidak menumpahkan darah apapun. Dagingnya juga kuno, dengan tanda misterius di atasnya, membentuk diagram surgawi. Fisik pertarungan tanpa tandingan. Ya Tuhan, dia memiliki konstitusi pertempuran yang tak tertandingi. Banyak pakar generasi tua berteriak ketakutan. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Fisik pertarungan tanpa tandingan. Apa itu tadi? Seorang seniman bela diri muda bertanya. Wajah para ahli generasi tua penuh dengan keterkejutan. Itu adalah fisik yang sangat menakutkan. Dalam perlombaan perang, itu adalah fisik yang paling kuat. Di zaman kuno, fisik pertempuran tak tertandingi adalah salah satu fisik yang paling kuat. Semua orang kaget dan iri pada saat bersamaan. Jenius nomor satu ini juga memiliki fisik yang menantang surga. Dari kelihatannya, fisiknya tidak kalah dengan tubuh sembilan yang ilahi milik Lin Suan. Tidak hanya itu. Lin Suan mungkin baru memperoleh tubuh sembilan yang ilahi beberapa tahun yang lalu. Namun, keajaiban nomor satu berbeda. Fisiknya adalah fisik garis keturunan. Sama seperti tubuh kudus, mereka dilahirkan dengan itu. Dengan sumber daya yang menakutkan dari perlombaan perang dan pelatihan yang cermat, fisik pertempuran pirlas pihak lain benar-benar menakutkan. Iya, dalam hal tingkat mengerikan dari kedua fisik tersebut, mungkin tubuh sembilan yang ilahi lebih kuat. Namun, dalam situasi saat ini, Lin Suan benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Para pakar generasi tua dengan cepat berdiskusi. Mendengar ini, para orang suci dan pangeran di sekitarnya juga sangat terkejut. Keajaiban The War Rache menengada ke langit dan tertawa. Hahaha anak, kamu tahu sekarang. Gelarku sebagai anak ajaib nomor satu bukan hanya untuk pamer. Artinya, fisik pertarungan tak tertandingi dari ras perang kami sama sekali tidak kalah dengan tubuh suci, apalagi tubuh ilahi Anda. Izinkan saya memberi tahu Anda sebuah rahasia besar. Selain memiliki fisik yang kuat, peerless battle fisik memiliki ciri yang lebih mengerikan lagi. Artinya, kekuatan tempur yang sangat kuat. Perlombaan perang lahir untuk berperang. Pertempuran surga yang tak tertandingi, menghancurkan segalanya. Dalam hal kekuatan tempur, tidak ada yang lebih kuat dari fisik pertempuran peerless kami. Bocah cilik, pergilah ke neraka dengan patuh. Orang-orang dari ras perang meraung dengan ganas. Setelah pakar generasi tua lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Ya, bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Memikirkan kekuatan pertahanannya saja sudah membuat para ahli generasi tua berteriak ketakutan. Fisik pertempuran peerless terkenal di zaman kuno. Itu dikenal sebagai fisik pertempuran peerless. Setelah fisik ini terungkap, itu pasti akan menjadi eksistensi yang dapat menyebar ke seluruh dunia. Fisik pertempuran tak tertandingi. Seberapa kuatkah seseorang untuk bisa mendapatkan gelar seperti itu? Orang bisa membayangkan bahwa peerless battle fisik benar-benar menantang surga. Meskipun ilmu pedang anak itu juga tajam, dia mungkin akan dikalahkan oleh peerless battle fisik. Ya, mereka tidak menyangka keajaiban nomor satu dalam perlombaan perang memiliki fisik yang menakjubkan. Dari kelihatannya, dalam hal kekuatan tempur, itu melampaui tubuh sembilan yang ilahi. Mungkin bukan itu masalahnya. Kekuatan yang ditunjukkan anak itu sekarang juga sangat menakutkan. Apalagi Lin Suan sepertinya belum pernah dikalahkan sejak debutnya. Mungkin kali ini dia juga bisa menciptakan keajaiban. Tubuh sembilan yang ilahi tidak bisa dianggap enteng. Banyak orang yang masih mendukung Lin Suan karena mereka sudah menganggap Lin Suan sebagai idola mereka. Lin Suan bisa dikatakan sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan dalam beberapa tahun terakhir. Dari ketidaktahuan, dia langsung menyapu seluruh benua. Kejutan yang disebabkan oleh hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dihapus hanya dengan beberapa kata. Ilmu pedang Lin Suan jelas merupakan yang terkuat yang pernah saya lihat. Legenda tubuh sembilan yang ilahi tidak palsu. Orang-orang itu mengepalkan tangan mereka. Huh, tunggu saja, anak itu pasti akan dibunuh. Bahkan jika dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi, itu masih belum cukup. Orang-orang dari perlombaan perang mencibir. Keajaiban nomor satu dari War Rache memiliki ekspresi yang menyeramkan. Nak, saya akui bahwa tubuh sembilan yang ilahi sangat kuat. Tapi itulah kesuksesan besar tubuh sembilan yang ilahi. Anda baru berkultifasi beberapa tahun, Anda sama sekali bukan lawan saya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena terlalu lemah. Keajaiban nomor satu tertawa. Tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuhnya, berubah menjadi cahaya mengejutkan yang menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Ekspresi Lin Suan aneh, fisik pertarungan tanpa tandingan, fisik pertarungan tanpa tandingan. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Jiwa pedang naga hebat miliknya dikenal sebagai eksistensi nomor satu di dunia. Itu bahkan lebih mengerikan daripada fisik pertempuran peerless. Namun, selain dia dan naga merah, hampir tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan terkejut ketika mereka mendengar tentang fisik pertempuran tak tertandingi. Sebaliknya, mereka akan bersimpati padanya. Keajaiban nomor satu ini benar-benar orang yang tragis. Meskipun dia memiliki peerless battle fisik, dia masih bertemu denganku. Lin Suan mencibir dan menyipitkan matanya. Baiklah, biarkan saya melihat seberapa kuat fisik pertempuran peerless Anda. Sejujurnya, dia juga menantikannya. Fisik pertempuran peerless cukup terkenal dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Dia bertanya-tanya bagaimana hal itu dibandingkan dengan jiwa pedang naga besar yang dia miliki sekarang. Ayo, biarkan aku melihat apakah fisik pertempuran peerless-mu sekuat rumor yang beredar. Lin Suan mengayunkan pedangnya ke depan. Nak Sembrono, aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan hari ini. 2704 Keajaiban nomor satu menampilkan fisik pertempurannya yang tak tertandingi, dan cahaya menyelaukan menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat ini, dia seperti dewa perang yang turun dari surga, menekan lingkungan sekitar dan membuat ekspresi semua orang berubah. Orang-orang suci dan jenius gemetar. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan fisik pertarungan yang tak tertandingi? Kenapa aku merasa itu lebih menakutkan daripada fisik suci? Fisik pertempuran tak tertandingi benar-benar dilahirkan untuk pertempuran. Tokoh generasi tua pun dengan cepat mundur. Ekspresi pangeran Agung Sia, Huagus Antong, dan yang lainnya juga berubah. Itu terlalu menakutkan. Kartu truf terhebat dari keajaiban nomor satu adalah fisik pertempuran tak tertandingi. Ini benar-benar diluar ekspektasi mereka. Saya ingin tahu apakah Saudara Lin mampu menahannya. Sangat sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun juga, Saudara Lin telah memperoleh sembilan yang fisik ilahi dalam waktu yang terlalu singkat. Jika dia punya waktu beberapa dekade lagi, situasinya akan berbeda. Saudara Suan. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga berteriak. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, kalian mundur dulu dan lindungi dirimu. Saya bisa mengatasinya. Baiklah, Saudara Suan, berhati-hatilah. Murong King Cheng menganggup dan menarik Shen Jingkyu, dan mereka berdua dengan cepat mundur. Bunga terate yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di tubuh mereka, membentuk cahaya kuat yang menahan aura mengerikan dari keajaiban nomor satu. Kamu adalah orang pertama yang bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Suara Lin Suan menyebar ke seluruh dunia. Apa, kekuatan penuh? Mungkinkah anak ini belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Mustahil, megah, dia pasti sok. Bocah Sembrono, beraninya kamu mengucapkan kata-kata seperti itu di depan keajaiban nomor satu kita. Kamu pasti mati. Orang-orang dari suku perang juga mencibir. Keajaiban nomor satu berteriak dengan dingin, dan tubuhnya berkembang seperti tungku langit dan bumi, memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Kekuatan mengerikan menekan dunia. Namun, tak lama kemudian, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah, bukan karena fisik pertempuran yang tak tertandingi. Itu karena Lin Suan. Aura Lin Suan menjadi sangat menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari battle fisik yang tak tertandingi. Pada saat ini, meskipun tubuh Lin Suan bersinar terang, itu juga memancarkan niat membunuh yang tertinggi. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang tajam, sangat cemerlang. Tubuhnya sedikit bergoyang saat dia merobek langit dan membelah kekosongan menjadi dua. Apakah dia telah berubah menjadi pedang? Trik macam apa yang dimiliki bocah ini? Apa kartu trufnya? Ilmu pedang macam apa itu? Mungkinkah dia memiliki tubuh pedang dewa? Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan pedang kis sedemikian mengerikannya. Mengesampingkan kehebatan bertarung, hanya aura ini saja yang tidak bisa ditampilkan oleh banyak pendekar pedang tingkat raja tak terkalahkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki cahaya pedang yang sangat dingin? Orang-orang dari perlombaan perang sangat gemetar sehingga mereka tidak dapat berbicara. Pangeran suci dan bakat surgawi lainnya juga terkejut. Bahkan kelopak mata para elit teratas pun berkedut. Dia merasa energinya sebanding dengan konstitusinya yang tak tertandingi. Bunuh gelombang. Favorit surga nomor satu meraung marah. Dia melepaskan seluruh kekuatan bertarungnya dan menyerang lawannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Aura pihak lain terlalu kuat, dan sepertinya terus meningkat. Dia tidak akan membiarkan pihak lain mengungguli dia. Oleh karena itu, dia segera menagihnya. Dengan kekuatan pertempuran yang begitu mengerikan, tidak diperlukan kemampuan ilahi sama sekali. Hanya satu lambayan tinjunya saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan ini melampaui kekuatan seorang pangeran suci. Apakah ini fisik pertarungan yang tak tertandingi? Sungguh menakutkan. Dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan raja yang tak terkalahkan. Memang benar, mungkin tidak banyak generasi muda yang bisa menandinginya. Para ahli itu berdiskusi dengan penuh semangat ketika tubuh mereka bergetar. Para elit top itu bahkan lebih fokus pada pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Lin Suan telah mengubah tubuhnya menjadi pedang. Ditambah dengan kekuatan jiwa yang divine fisik, itu benar-benar sangat menakutkan. Pada saat ini, jiwa pedang naga besar sedang berusaha sekuat tenaga. Ia tidak menahan diri sama sekali. Setiap gerakan membawa ketajaman yang tiada taranya. Saat pedang itu menyerang, kekosongan itu hancur. Kemampuan ilahi yang hebat dari ras perang dihancurkan sepenuhnya olehnya. Tidak hanya itu, pedang kidi langit berubah menjadi naga panjang. Raungan naga mengguncang sembilan langit. Saat jiwa pedang naga besar muncul, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Orang-orang itu bersujud di tanah. Bunuh gelombang. Membunuh. Keduanya terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan dunia. Kehampaan hancur, matahari dan bulan bergetar, dan bintang-bintang berputar. Itu adalah pemandangan kehancuran. Itu terlalu menakutkan. Dan kecakapan bertarung keduanya terus melambung, jauh melampaui generasi muda. Ekspresi pangeran Agung Xia, Wu Hua, Gu Santong, dan yang lainnya berubah. Zan Chang Feng, pangeran ketiga, dan pangeran kesembilan bahkan lebih ngeri lagi. Apakah ini kekuatan Lin Xuan? Itu terlalu mengerikan. Sebelumnya, mereka mengira bisa bersaing dengan pihak lain dan bahkan membunuhnya. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Jika pihak lain telah menunjukkan kekuatan seperti itu sejak awal, mereka tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Mereka bahkan tidak akan mampu memblokir satu serangan pedang pun. Genius nomor satu dari War Rache memiliki fisik pertarungan yang tak tertandingi dan kecakapan bertarung yang tak tertandingi. Tapi apa yang dimiliki anak ini? Fisik ilahi Ji Yu Yang seharusnya tidak demikian. Dengan Ji Yu Yang define fisik miliknya, dia seharusnya tidak bisa menampilkan kekuatan mengerikan seperti itu. Pasti ada yang salah dengan teknik pedangnya. Beberapa fosil hidup merasa khawatir. Mereka bergegas dari jauh untuk menyaksikan pertempuran itu secara pribadi. Pertarungan antara keduanya terlalu intens. Keduanya menggunakan kecepatan ekstrim dan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 300 gerakan. Area dalam radius beberapa juta mil hancur total. Tidak ada satupun ruang yang utuh. Lin Suan melambaikan pedang kunonya. Pedang Ki memenuhi langit dan menyapu ke segala arah. Di sisi lain, Genius nomor satu telah berubah menjadi raja perang yang tiada taranya. Tak hanya itu, ia juga sempat menampilkan kemampuan tiada taraf, 36 bintang biduk. Di sekelilingnya, 36 siluet muncul, membentuk diagram kehancuran surgawi. Itu terlalu menakutkan. 36 angka dikombinasikan dengan fisik pertarungan tiada taraf. Aura itu cukup membuat seseorang putus asa. Bersenandung gelombang. Lin Suan mengayunkan pedang kunonya ke segala arah. Dalam sekejap, 36 pedang Ki berbentuk naga terbentuk dan ditusuk ke arah 36 sosok berwarna darah. Pedang kuno sumber naga berubah menjadi cahaya pedang yang tiada taraf dan menebas jenius nomor satu. Suara tabrakan yang mengejutkan terdengar. Percikan terbang ke segala arah dan kilat menyambar. Namun, semua 36 pedang Ki diblokir. Kekuatan fisik pertarungan tiada taraf yang dikombinasikan dengan 36 bintang diperbenar-benar menakutkan. Itu memblokir pedang Ki berbentuk naga yang tiada taranya. Membunuh. Dengan suara gemuruh, kekuatan jenius nomor satu bangkit kembali. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan bergabung dengan 36 sosok abadi yang misterius. Tubuh harta karunnya yang tak tertandingi berkedip-kedip dengan tanda yang sangat aneh. Aura itu menghancurkan seluruh dunia. Di kejauhan, penonton terus gemetar. Banyak orang pingsan karena ketakutan. Beberapa orang bahkan meledak. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa dan segera mundur. Itu terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari fisik pertempuran kuno yang tiada taranya. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang dapat bersaing dengannya. Iya, mungkin bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu menunjukkan kekuatan seperti itu. Tidak heran itu disebut fisik pertarungan. Ia dilahirkan untuk berperang. Saat ini, jenius nomor satu sepertinya telah berubah menjadi satu-satunya di dunia. Fisik pertarungannya, bersama dengan 36 sosok misterius, menekan suatu area. 2705. Tubuh Lin Suan bersinar terang saat aliran pedangki menembus langit dan bumi. Setiap pedangki telah berevolusi hingga ekstrim. Itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Lin Suan mengacungkan pedang kunonya dan bentrok dengan 36 pria misterius. Raungan naga bergema di udara saat Lin Suan mengayunkan pedang kunonya. Setiap kali dua konstitusi yang menentang surga berbenturan, kekosongan akan pecah. Ratusan ribu sambaran petir akan jatuh dari langit dan jutaan gunung di bawahnya akan hancur. Keajaiban nomor satu dari suku perang memiliki fisik pertempuran tiada taraf yang tak seorang pun dapat hancurkan. Setelah battle fisik yang tiada taraf digunakan, itu tidak ada bandingannya di dunia. Keajaiban nomor satu adalah keajaiban nomor satu generasi muda. Orang-orang dari suku perang meraung dari belakang. Suara mereka seperti guntur. Orang-orang itu gemetar. Mungkinkah keajaiban nomor satu dari suku perang itu begitu menakutkan? Bahkan Lin Suan, dengan sembilan yang divine fisik yang kuat, tidak bisa menolak. Keajaiban nomor satu sesuai dengan namanya. Banyak orang berlutut untuk menyembahnya. Benar saja, 36 pusaran berwarna merah darah membentuk diagram misterius dan mengelilingi Lin Suan, menenggelamkannya sepenuhnya. 36 sosok itu berputar-putar di langit. Suara-suara misterius yang mengerikan bisa terdengar dan tanda-tanda menakutkan melayang. Lin Suan benar-benar ditekan. Ini sudah berakhir. Anak itu pasti sudah mati. Banyak tokoh generasi tua yang menghela nafas. Saudara Suan. Saudara Lin. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Wu Hua, Gu Santong, dan yang lainnya berseru. Di kejauhan, para orang suci dan pangeran lainnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat, berteriak tanpa henti. Hahaha. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Tanah Suci Sembilan Surga semuanya memperlihatkan senyuman sinis. Orang-orang dari suku perang tertawa terbahak-bahak. Di dunia, hanya battle fisik yang tiada tarannya yang tertinggi. Keajaiban nomor satu dari suku perang akan menyapu seluruh dunia dan mencapai puncaknya. Orang-orang dari suku perang bersorak dengan liar. Keajaiban nomor satu dari suku perang mendemus dengan dingin. Apa Lin Suan, beraninya kamu menggunakan gelar Kaisar Tengah? Menurutku, kamu biasa saja. Hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Battle fisiknya yang tak tertandingi bersinar terang. 36 sosok berwarna merah darah menjadi semakin misterius saat aura mengerikan mereka menyelimuti dunia. Adegan ini membuat semua orang putus asa. Mereka tahu bahwa Lin Suan sudah tamat. Weng! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, cahaya abadi yang tak tertandingi menerangi area dalam jarak beberapa jutali. Semua orang tercengang. 36 pusaran berwarna darah membentuk peta pertempuran berwarna darah. Tiba-tiba, benda itu bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Itu terus berkembang hingga terbagi menjadi dua bagian. Cahaya pedang tiada taraf terpancar dari celah itu, menerangi seluruh langit. Peta perang berwarna merah darah hancur berkeping-keping, dan sesosok tubuh keluar dari pecahannya. Lin Suan keluar dari peta perang dengan pedang ki yang memenuhi langit. Dia meraung ke segala arah. Sepuluh ribu aliran aura meletus, menghancurkan kehampaan. Seluruh pemandangan menjadi sangat sunyi. Semua orang tercengang. Sial, ini tidak mungkin. Orang-orang dari ras perang berteriak dengan gila-gilaan. Mata mereka benar-benar merah saat mereka terus-menerus menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya bahwa Yefutian mampu memecahkan peta perang berwarna darah milik keajaiban nomor satu. Ini terlalu sulit dipercaya. Yang lain juga merasa ngeri. Itu adalah konstitusi pertempuran yang tiada tarannya, dan lahir untuk pertempuran. Ditambah dengan kemampuan ilahi yang menakutkan dari ras perang, 36 bintang langit mampu menekan segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, serangan mengerikan seperti itu masih dihancurkan oleh Lin Suan. Lin Suan ini terlalu kuat. Kami masih meremehkannya. Huff, saya sudah mengatakan bahwa Lin Suan pasti sangat kuat. Gelar kaisar tengahnya bukan tanpa alasan. Tunggu saja, dia pasti akan memenangkan babak ini. Mereka yang mendukung Lin Suan berteriak dengan semangat. Wu Hua dan Gu Santong juga menghela nafas lega. Di kejauhan, Sen Jingkyu dan Murong King Cheng tersenyum di balik air mata mereka. Bagus, saudara Suan baik-baik saja. Mereka sangat gugup sekarang. Para ahli lain dari generasi yang lebih tua, dan bahkan fosil hidup, tampak sangat serius. Dia memecahkannya. Anak ini benar-benar memecahkan peta pertempuran surga nomor satu. Ini terlalu sulit dipercaya. Iya, perlombaan perang sangat menakutkan. Konstitusi pertempuran mereka yang tiada taranya telah terkenal sejak zaman kuno, dan kekuatan pertempuran mereka tidak ada bandingannya. Tapi sekarang, mereka benar-benar ditekan dalam hal kekuatan tempur. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Bagaimana anak itu melakukannya? Semua orang bingung. Mereka melihat kekejauhan. Di depan mereka, battle map berwarna darah hancur. Pecahan-pecahan yang berserakan menguap, membentuk lautan darah mengerikan yang melonjak di langit. Itu menyelimuti Lin Suan dan keajaiban nomor satu. Bang! Lautan darah menamparkan dan menyebar ke segala arah, menembus kehampaan. Cepat menghindar, jangan biarkan lautan darah menyentuhmu. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi dari ras perang. Orang-orang di kejauhan berteriak dengan liar dan mundur lagi untuk menjauhkan diri. Konstitusi pertempuran apa yang tiada taranya? Biasa saja. Tunjukkan padaku apa lagi yang kamu punya. Lin Suan memandang ke depan dengan jijik. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan bayangan naga muncul di bawah kakinya. Pada saat ini, dia benar-benar sangat kuat. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Wajah anak ajaib nomor satu itu muram. Dia tidak menyangka kemampuan ilahinya yang tiada taraf akan dipatahkan oleh lawannya. Ini merupakan tamparan di wajahnya di depan semua orang. Niat membunuhnya muncul. Dia harus membunuh pihak lain. Suara mendesing. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pagoda sembilan lantai yang berputar di langit. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan langsung menghancurkan sudut langit. Orang-orang di kejauhan semakin ketakutan. Banyak seniman bela diri yang langsung ditekan ke tanah dan muntah setegup darah. Keajaiban lainnya, pangeran, dan tetua juga ketakutan. Berengsek. Raungan marah terdengar satu demi satu. Orang-orang ini menggunakan kemampuan ilahi mereka yang tiada taranya. Pedang emas di bawah kaki pangeran agung sia bersinar terang. De Gritian Sein langsung memasang susunan pedang di sekeliling dirinya. Murong King Cheng dan yang lainnya juga menggunakan kemampuan ilahi mereka yang tak tertandingi untuk mundur dan melawan dengan cepat. Aura ilahi. Sial, pagoda itu memiliki aura ilahi. Mungkinkah itu senjata milik Sein? Astaga, mungkinkah itu adalah senjata biksu yang masih utuh? Orang-orang itu berteriak dengan gila-gilaan. Tidak, tidak, mustahil baginya untuk menggunakan senjata Sein yang utuh. Seharusnya itu adalah sebuah artefak setengah biksu. Mata fosil hidup berkedip-kedip. Artefak setengah suci. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega, tapi mereka tetap terkejut. Artefak setengah biksu adalah sebuah benda yang melampaui sebuah senjata tingkat surga. Benar-benar menakutkan. Ini karena gumpalan aura ilahi sudah terkondensasi di dalamnya. Aura ilahi adalah eksistensi yang melampaui alam raja. Bahkan raja yang tak terkalahkan tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Kekuatan misterius dan tak terduga itu jauh melampaui imajinasi mereka. Sekarang, keajaiban nomor satu telah mengeluarkan senjata seperti itu, yang membuat mereka putus asa. Sial, visi pertempuran tak tertandingi sudah sangat menakutkan, dan sekarang dia mengeluarkan artefak Half Sein. Apakah dia mencoba menentang surga? Memang benar, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa membunuh raja tak terkalahkan biasa. Mereka bertanya-tanya apakah kartu truf lain yang dimiliki Lin Suan. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melawan. Lin Suan mengerutkan kening, dan matanya suram. Dia tidak menyangka pihak lain akan membawa senjata mengerikan seperti itu. Artefak setengah biksu adalah senjata yang lebih kuat dibandingkan pecahan biksu. Itu mungkin hanya artefak Sein sejati. Hanya artefak Half Sein yang bisa menekannya. 2706. Namun, dia memiliki lebih dari satu pecahan Sein di tangannya. Jika dia menggunakan dua lagi, dia mungkin bisa menolaknya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat lawannya, itu hanyalah artefak Sein setengah langkah. Masih ada kesenjangan besar antara artefak itu dan artefak Sein sejati. Nah, tidak ada gunanya. Berhentilah berjuang. Bahkan jika kamu memiliki tubuh sembilan yang ilahi, kamu masih terlalu lemah untuk menolak artefak Sein setengah langkahku. Saat dia berbicara, keajaiban nomor satu mendorong pagoda sembilan lantai yang menakutkan itu. Pagoda sembilan lantai itu berputar, memancarkan cahaya dan ribuan aura. Ledakan. Cahaya mengerikan menyelimuti radius jutaan mil, menghancurkan udara dan memaksa semua orang mundur. Ini adalah kekuatan artefak Sein setengah langkah. Itu hanya bisa melepaskan aura Sein sederhana. Jika itu adalah artefak Sein sejati, itu akan menjadi lebih menakutkan. Apakah kamu tidak memiliki tubuh sembilan yang ilahi? Apakah kamu tidak memiliki kekuatan yang yang paling murni? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu api ilahi yang sebenarnya. Keajaiban nomor satu mencibir. Dengan lambayan tangannya, bola api terbang keluar dari pagoda. Mereka menutupi langit dan berubah menjadi lautan api yang melaju ke depan. Ini adalah api dengan aura Sein. Itu sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada matahari yang tiada taranya. Begitu muncul, ia membakar kehampaan menjadi ketiadaan. Oh tidak, anak itu dalam bahaya. Ia, tidak peduli seberapa kuat tubuh sembilan yang ilahi, dia belum mengembangkannya hingga penguasaan yang lebih besar. Belum lagi penguasaannya lebih tinggi, dia mungkin bahkan belum mencapai penguasaan yang lebih rendah. Tanpa beberapa ratus tahun berkultivasi, mustahil mencapai penguasaan yang lebih rendah dengan tubuh dewa seperti itu. Untuk mencapai penguasaan yang lebih besar, mungkin diperlukan waktu beberapa ribu tahun untuk berkultivasi. Ya, anak itu masih terlalu muda. Jika dia berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi dan menjadi raja yang tak terkalahkan, dia mungkin bisa menyapu semua orang. Banyak orang tua berdiskusi, murid Lin Suan mengerut. Dia secara alami bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan api ini. Dengan tubuh sembilan yang ilahi saat ini, dia mungkin tidak akan mampu menolaknya. Namun, dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Bersenandung. Dia mengambil tulang tangan orang suci itu dan melayangkannya di atas kepalanya. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyinari dan menyelimuti tubuhnya. Dia terhindar dari cedera oleh nyala api yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pelindung bunga, merobek salah satu sudut segelnya, dan mengguncangnya dengan lembut. Gelombang suara iblis yang menakutkan menyebar ke segala arah seperti guntur yang tiba-tiba. Mereka bertabrakan dengan api ilahi di sekitarnya. Ledakan, ledakan. Guntur yang mengguncang dunia bergemuruh, dan segala sesuatu dalam radius beberapa juta li hancur total. Retakan besar ada di mana-mana, seolah dunia akan segera hancur. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari tulang tangan sage, itu tetaplah tubuh seorang sage. Sage aura yang dikandungnya benar-benar menakutkan. Pelindung bunga di tangannya adalah senjata pembunuh terkenal yang tiada tarannya di zaman kuno. Yesiwen tidak bisa membuka segel kedua senjata ini saat ini. Namun, kekuatan yang bisa dia keluarkan sekarang sudah cukup untuk melawan alat semi-sage lawan. Lagipula, pihak lain bukanlah seorang half-saint sejati. Seperti dia, dia hanyalah yang maha kuasa. Tabrakan hebat terjadi. Semua orang mundur sekali lagi. Mereka tidak berani menonton pertempuran itu lebih lama lagi. Ada banyak ahli tak tertandingi yang membentuk formasi menakutkan yang melayang di atas sembilan langit, mengirimkan pemandangan ini. Dan orang-orang ini pada dasarnya diusir ribuan mil jauhnya. Tidak ada jalan lain. Serangan keduanya terlalu dahsyat. Kecuali jika mereka juga mengeluarkan pecahan sein atau benda setengah sein untuk mempertahankan diri, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, mereka di sini hanya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka seperti ini. Benar saja, ada seorang ahli super yang menggunakan harta karun. Meski jaraknya ribuan mil, mereka masih bisa melihat dengan jelas situasi pertempuran. Itu terlalu mengerikan. Lin Suan sebenarnya tidak dirugikan terhadap item setengah sein. Itu wajar. Jangan lupa bahwa dia adalah penguasa istana abadi. Dia punya banyak harta. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan banyak benda bagus di makam kuno milik sein yang mampu menahan benda setengah sein. Sial, dia benar-benar memblokirnya. Wajah jenius nomor satu itu muram. Dia tidak menyangka kartu truf pihak lain begitu kuat. Memikirkan hal ini, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Tidak, dia harus menyingkirkan pihak lain. Dia harus mendapatkan gelar kaisar pusat. Cahaya yang sangat menakutkan muncul di tubuhnya. Konstitusi pertarungan tiada taranya meletus lagi. Pagoda di tangannya didorong hingga ekstrim. Sinar cahaya meletus, dan api ilahi yang menakutkan menutupi langit dan bumi. Lin Suan juga marah. Dia sepenuhnya mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi, dan jiwa pedang naga besar tidak menahan diri. Kekuatan tempurnya terus meningkat. Ini secara langsung melampaui konstitusi pertempuran yang tiada taranya. Dua senjata pembunuh besar di tangannya beroperasi dengan gila-gilaan. Sembilan tubuh ilahi yang menderita akibatnya dan menyerang seperti orang gila. Benar saja, dibawa pengaruh kekuatan jiwa pedang naga besar yang menentang surga, kedua senjata pembunuh besar itu juga meletus dengan aura yang tak tertandingi. Kekuatan mereka meningkat, sungguh sulit dipercaya. Api ilahi yang memenuhi langit langsung padam oleh gelombang suara yang menakutkan. Tidak hanya itu, gelombang suara dan tulang tangan Sein membentuk cahaya pedang mengerikan yang bertabrakan dengan pagoda sembilan lantai. Pagoda itu bergetar tanpa henti, dan cahayanya meredup. Off! Perubahan yang mengejutkan dan peningkatan kekuatan linsuan membuat jenius nomor satu tidak dapat bereaksi sebelum dia langsung dikirim terbang. Dia memuntahkan banyak darah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Mau bagaimana lagi, konsekuensi dari arte vaksin setengah langkah terlalu mengerikan. Bahkan dengan konstitusi pertempuran tiada tarahnya saat ini, dia mungkin tidak dapat menahannya. Berengsek! Sedikit kemarahan muncul di mata si jenius nomor satu, tapi itu lebih merupakan ketakutan. Kekuatan lawannya terlalu kuat, apalagi sekarang kekuatan tempurnya telah melampaui miliknya. Dia tidak bisa melawan-lawannya secara langsung lagi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan dampak dari kekuatan ini. Pada saat berikutnya, dia memegang pagoda sembilan lantai di tangannya dan menggunakan lightning eclipse untuk bergerak cepat di langit. Dia ingin menjauhkan diri dan pulih dari cederanya. Anda ingin pergi? Tetap di sini untukku. Melihat pihak lain berada jauh, linsuan mendengus dingin. Dia menggunakan delapan langkah yin yang dan berteleportasi, mengejarnya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Pihak lain adalah musuh yang tiada taranya. Jika dia punya kesempatan hari ini, dia harus membunuhnya. Keduanya terbang cepat di langit, satu di depan dan satu lagi di belakang. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri yang jauhnya ribuan mil semuanya tercengang. Mata mereka membelalak tak percaya. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat. Jenius nomor satu telah dikalahkan. Dan dia masih melarikan diri. Sial, bukankah jenius nomor satu mengeluarkan artefaksen setengah langkah? Itu bisa membunuh raja biasa yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Apa yang dilakukan anak itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kartu truf apa yang dia keluarkan? Mungkinkah itu artefaksen yang asli? Aku tidak tahu. Cahaya tadi terlalu kuat, dan dikelilingi oleh Aorasein. Kami tidak bisa melihatnya. Orang-orang dari generasi yang lebih tua juga memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, dan Kaisar Ilahi Sembilan Cakrawala tercengang. Mata mereka melebar, dan wajah mereka penuh ketakutan. Orang-orang dari suku perang berteriak dengan gila-gilaan. Mustahil, bagaimana jenius nomor satu kita bisa dikalahkan? Benar, ini hanya ilusi. Itu pasti hanya ilusi. Saya tidak percaya. Jenius nomor satu harus menggunakan strategi untuk memancing lawannya keluar. Wajah orang-orang ini dipenuhi kegilaan saat mereka terus menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa jenius nomor satu telah dikalahkan. Namun, apa yang membuat mereka semakin ketakutan masih belum terjadi. 2.707 Di langit, kedua sosok itu sangat cepat. Gerakan Guntur Sekte Langit Pertama adalah rahasia garis keturunan kekuatan ilahi. Raja biasa yang tak terkalahkan tidak bisa mengikutinya. Adapun Lin Suan, dia baru saja menggabungkan dua teknik gerak kaki yang tiada tarannya dan menciptakan delapan langkah Yin Yang. Kecepatannya sama sekali tidak lebih lambat dari gerakan Guntur Sekte Langit Pertama. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan mengeluarkan jiwa pedang naga dan memegangnya di tangannya. Dengan ledakan, bayangan pedang berbentuk naga melebar dan berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu menebas ke depan. Seolah naga raksasa telah dibangkitkan, gunung tak berujung di depannya runtuh dan langit terbelah menjadi dua. Seluruh dunia mulai berguncang. Pedang itu menebas, dan langit runtuh dan bumi retak. Sial, blokir. Melihat pemandangan ini, pupil mata sekte langit pertama mengerut karena bayangan pedang berbentuk naga membuatnya merinding di sekujur tubuhnya, dan darah di tubuhnya melonjak. Dia merasa jika dia menghadapinya secara langsung, konstitusi tempurnya yang tiada taraf pasti tidak akan mampu menghalanginya. Bahkan konstitusi pertempuran tak tertandingi miliknya gemetar di bawah kekuatan tempur seperti itu. Dia tidak tahu apa yang bisa melampaui konstitusi tempurnya yang tiada taranya. Tapi sekarang, dia tidak peduli lagi. Dia harus memblokirnya dengan cepat. Dengan lambayan tangannya, pagoda itu melayang dan menyelimuti dirinya. Dentang. Pedang itu menebas pagoda sembilan lantai dan mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Kekosongan di segala arah hancur. Keajaiban tertinggi sekte langit pertama terkena dampak energi susulan. Dia terbang mundur dan muntah darah. Bersenandung. Linsuan melambaikan tangannya, dan tulang tangan orang suci melayang di atas kepalanya untuk melindunginya. Pelindung bunga terbang dan bertarung melawan pagoda sembilan lantai. Dia juga menebas bayangan pedang berbentuk naga dari waktu ke waktu, mencoba menjatuhkan pagoda itu. Brengsek. Blokir. Keajaiban tertinggi sekte langit pertama meraum dengan ganas. Dia mengaktifkan 36 roh surgawi dan mengaktifkan pagoda sembilan lantai dengan segala cara. Di kejauhan, para seniman bela diri tercengang saat melihat pemandangan ini. Keajaiban tertinggi sekte langit pertama dikejar dan dipukuli, dan dia bahkan muntah darah dan terluka. Linsuan benar-benar menakutkan. Ya, siapa yang menyangka bahwa keajaiban terbaik dari sekte langit pertama pada akhirnya akan dikalahkan. Sungguh mengejutkan. Apakah keajaiban terbaik dari sekte langit pertama akan dibunuh? Apakah bocah itu berani mengambil tindakan? Posisi jenius nomor satu dalam Betel Rache tidak lebih rendah dari posisi Yewudao di keluarga Ye. Jika jenius nomor satu terbunuh, Betel Rache pasti akan menjadi gila. Bocah itu mungkin tidak akan berani. Semua orang membicarakannya. Tidak. Para seniman bela diri Betel Rache itu bergegas seperti orang gila, ingin menyelamatkan mereka. Namun, mereka baru terbang beberapa ratus ribu kaki ketika mereka tersapu oleh gelombang kejut energi dan memuntahkan banyak darah. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk melampauinya. Lagi pula, itu bukan hanya kekuatan mereka berdua lagi. Itu adalah kekuatan dari alat setengah sein dan pecahan sein dengan kekuatan penuh. Tidak mungkin bagi mereka untuk menolak kekuatan seperti itu. Jangan lari, Anda tidak bisa pergi. Linsuan mendengus dan mengaktifkan mata ilahi Tianji miliknya. Di langit, sepasang mata emas menunduk dan mengaktifkan teknik rahasia cahaya mengambang. Weng! Jenius nomor satu dilanda ilusi. Namun, dia pulih dengan cepat. Namun, Linsuan berhasil menangkap peluang itu dalam sepersekian detik. Pelindung bunga langsung menghempaskan pagoda sembilan lantai itu. Keajaiban nomor satu benar-benar terungkap di depan Linsuan. Huh, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan tanpa alat setengah suci. Sial, tidak bagus. Ekspresi keajaiban nomor satu menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan serangan jiwa. Dia buru-buru mengeluarkan sepotong batu giyok dan menggantungkannya di dahinya, takut dia akan terkena ilusi lagi. Di saat yang sama, dia mengertakkan gigi. Bocah ini bertindak terlalu jauh. Saat dia berbicara, dia menjadi gila. Dia tidak peduli dengan harganya dan bahkan membakar kekuatan garis keturunannya untuk mengaktifkan fisik pertarungannya yang tiada taraf. Kekuatannya bangkit kembali. Dunia diselimuti oleh cahayanya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari pertarungan tiada taraf. Apakah begitu? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa hebatnya kekuatan tempur yang tiada taraf. Linsuan memegang bayangan pedang berbentuk naga dengan kedua tangannya. Tubuh sembilan yang ilahi meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jiwa pedang naga meraung lagi dan lagi, mengguncang sembilan langit. Tebasan jiwa naga. Cahaya pedang yang menakutkan melonjak menembus sembilan langit. Para ahli yang berada ribuan mil jauhnya gemetar dan bersujud di tanah, tidak mampu mengangkat kepala. Itu terlalu menakutkan. Para saint dan saintes juga mundur. Tubuh mereka mekar dengan cahaya untuk melawan. Di depan mereka, pemandangan apokaliptik berlangsung lama. Antara langit dan bumi, 108 ribu pedang kimelintas. Pada akhirnya, perlahan menghilang. Saat itu menghilang, orang-orang dari suku perang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka bergegas dengan gila-gilaan. Ayo pergi dan lihat. Para pangeran, keajaiban, dan ahli lainnya juga bergerak dan terbang ke depan. Mereka merasa bomnya hampir habis. Seharusnya aman untuk pergi ke sana sekarang. Ketika mereka terbang sejauh 2 juta mil, cahaya di depan mereka akhirnya menghilang. Namun, mereka tidak terbang lagi. Sebaliknya, mereka tercengang di langit. Banyak orang gemetar, memutar mata, dan pingsan. Ekspresi orang lain berubah drastis, dan tubuh mereka gemetar. Orang-orang dari suku perang berteriak sekuat tenaga seperti anjing liar. Mustahil. Apa yang mereka lihat? Di depan mereka, tubuh keajaiban nomor 1 terbelah 2. Keajaiban nomor 1 terbelah 2. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan pagoda sembilan lantai di sampingnya redup. Keajaiban nomor 1 terbelah 2. Astaga, dia benar-benar membunuh keajaiban nomor 1. Para orang suci dan pangeran tercengang. Itu adalah keajaiban nomor 1. Fisik pertarungan yang tiada taraf, fisik pertarungan yang tak tertandingi di zaman kuno. Ketika muncul kembali di dunia, ia seharusnya mencapai puncaknya dan menerangi zaman. Tapi sekarang, itu terbelah menjadi dua oleh pedang. Tidak ada yang berani mempercayainya. Pikiran mereka kosong, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi-senyap. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Dia bahkan bisa membagi keajaiban nomor 1. Orang-orang dari Sekte Yin Yang, Istana 5 Elemen, dan Tanah Suci 9 Surga Gemetar. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka bahkan ingin melarikan diri sekarang. Namun, agar tidak menarik perhatian pihak lain, mereka hanya bisa gemetar saat itu juga. Pangeran ketiga, Pangeran kesembilan, Pangeran Agung Sia, dan Wu Hua menatap ke arah para santo dan pangeran yang tiada tarannya dengan kaget. Kakak Suan menang. Murong King Cheng dan Shen King Kiu juga membuka mulut ceri mereka karena tidak percaya. Para tetua, ahli yang tiada tarannya, dan fosil hidup bahkan lebih tercengang. Itu terlalu sulit dipercaya. Menurut spekulasi mereka, keduanya memiliki fisik yang menantang surga, tetapi karena Lin Suan hanya memperoleh sembilan yang ilahi fisik untuk waktu yang singkat, kekuatan tempurnya pasti kalah dengan keajaiban nomor satu. Selain itu, fisik pertarungan keajaiban nomor satu ini terutama dikenal karena kekuatan serangannya yang tiada taraf. Oleh karena itu, Lin Suan jelas bukan tandingan keajaiban nomor satu. Mereka berspekulasi bahwa Lin Suan tidak akan dibunuh dengan sembilan yang fisik ilahi, tetapi itu normal baginya untuk dikalahkan. Tapi pada akhirnya, fisik pertarungan tiada tarannya dibagi dua oleh pihak lain. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengalahkan fisik pertarungan tiada taraf dalam hal kekuatan tempur. Apa itu? Apa yang digunakan pihak lain? Mereka tidak bisa menerimanya dan berteriak dengan gila-gilaan. 2708 Tidak, ini tidak mungkin. Orang-orang dari suku pertempuran menjadi gila. Itu adalah keajaiban nomor satu mereka. Dia belum pernah dikalahkan sejak debutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menjelajahi dunia roh sejati. Selain Yehudao dan orang suci Al-Qaid, keajaiban nomor satu telah melawan banyak keajaiban yang tiada tarannya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia dengan mudah mengalahkan mereka. Begitu dia menggunakan konstitusi pertempuran tiada tarannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi sekarang, dia tidak hanya dikalahkan, tapi dia juga terbunuh. Bagaimana mereka dapat menjelaskan hal ini? Suku pertempuran mungkin akan menjadi gila. Memikirkan hal ini, para seniman bela diri dari suku pertempuran semuanya berlutut di tanah dan meraung. Anda, Anda berani membunuh keajaiban nomor satu kami. Kamu mati. Nak, suku pertempuran tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Orang-orang ini menatap Lin Suan seolah-olah mereka sudah gila. Suan mendengus dingin. Dia berdiri di kehampaan, rambut hitamnya berkibar, dan energi pedang dingin yang menggigit di tubuhnya masih ada. Dia menunduk, menyebabkan seniman bela diri yang berdiri di bawah muntah darah. Itu terlalu tajam. Pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Tidak, ini sepertinya bukan tubuh aslinya. Ini adalah tiruan. Akhirnya, sebuah fosil hidup berteriak ketakutan. Matanya memancarkan tanda misterius saat dia menatap mayat di langit yang telah terbelah dua. Apa? Mendengar ini, generasi tua, orang suci, dan keajaiban lainnya semuanya menoleh untuk melihat. Apakah itu benar-benar tiruan? Mengapa mereka tidak bisa melihatnya? Jelas ada daging dan darah, dan bahkan organ dalam. Bagaimana itu bisa menjadi tiruan? Benar? Bukankah klon dibentuk oleh energi dan hilang setelah kematian? Klon ini juga tidak memilikinya. Klon dengan konstitusi pertarungan tidak ada taraf berbeda dari yang kamu tahu. Ini adalah klon yang dibentuk oleh kekuatan garis keturunan. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari tubuh utamanya, dan ia juga memiliki konstitusi pertarungan tiada taraf. Hanya saja ia memiliki dua nyawa lagi. Jika klon tersebut terbunuh, tubuh utama tidak akan terpengaruh. Apa? Ada hal seperti itu? Pangeran Grenziadan yang lainnya tersentak. Apakah suku pertempuran memiliki kemampuan yang menantang surga? Tiba-tiba, mereka semua melihat seniman bela diri dari Battletree Bay. Para ahli dari Battletree Bay juga gemetar karena kegembiraan. Ya, itu adalah tiruan. Keajaiban nomor satu telah mengembangkan klon semacam itu. Itu bukan badan utama. Besar. Mereka menghela nafas lega. Meskipun keajaiban nomor satu telah dikalahkan dan mereka terkejut serta kesal, mereka masih memiliki harapan selama tubuh asli mereka tidak terbunuh. Bahkan jika sebuah klon sekuat ini, bukankah itu berarti wujud asli favorit surga nomor satu sudah menantang surga? Lin Suan mungkin tidak akan mampu menahan serangan tubuh asli musuh. Itu benar. Para seniman bela diri lainnya terkejut. Namun, sebuah fosil hidup menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu salah menebak. Meskipun tubuh sebenarnya dari jenius nomor satu itu kuat, itu tidak lebih kuat dari klon ini. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak usaha dan kekuatan garis keturunannya untuk menyempurnakan klon tersebut. Ia sudah memiliki daging yang menentang hukum. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh sebenarnya dari keajaiban nomor satu ada di sini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika dia bertarung dengan Lin Suan. Apa? Jadi inilah situasinya. Mendengar ini, semua orang mengerti. Klon ini tidak jauh berbeda dengan tubuh sebenarnya dari si jenius nomor satu. Lin Suan memang sangat menakutkan. Huh. Seorang kembaran, Lin Suan mendengus dingin. Tampaknya keajaiban nomor satu masih hidup. Tapi jadi apa? Jika dia berani datang, Lin Suan akan menebasnya dengan pedangnya. Kekuatan tempur tubuh utama dan klonnya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh asli lawan datang, Lin Suan tidak takut. Dia mengayunkan pedangnya dan langsung menebas pagoda sembilan lantai itu. Kunci tangan dan pelindung bunga milik Sein menyerang, menyebabkan cahaya pagoda menjadi redup. Lin Suan mengeluarkan satu set formasi susunan dan langsung menyelimuti pagoda sembilan lantai sebelum menyimpannya. Tidak. Bocah sialan, beraninya kamu. Orang-orang dari suku perang sangat marah dan meraum dengan ganas. Pagoda itu adalah artefak bijak setengah langkah dengan kekuatan yang menakutkan. Itu adalah harta berharga mereka. Sekarang, benda itu direnggut oleh orang lain. Bagaimana mereka bisa mentoleransinya? Namun, pada saat berikutnya, orang-orang ini dikirim terbang. Tatapan Lin Suan membuat mereka gemetar lagi. Kembalilah dan beritahu kultifator panggung surga nomor satu anda untuk datang ke sini dan mati. Suara dingin Lin Suan bergema melalui sembilan langit dan sepuluh negeri. Kulit kepala orang-orang itu menjadi mati rasa. Hal ini tersapu seperti embusan angin. Dalam sekejap, semua orang di benua tengah mengetahuinya. Tak lama kemudian, semua orang di dunia roh sejati mengetahuinya. Ketika mereka mendengar bahwa kebanggaan surga nomor satu telah terbunuh, mereka sangat terkejut. Ketika mereka mengetahui bahwa hanya klon yang terbunuh, mereka semua tercengang. Ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan klon tidak lebih lemah dari tubuh aslinya, mereka semua mendidih. Ini setara dengan kebanggaan surga nomor satu yang mati satu kali. Bahkan jika tubuh aslinya hilang, dia mungkin tidak bisa mengalahkan pihak lain. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat, apakah dia sudah menentang langit sedemikian rupa? Itu adalah battle fisik yang tiada taranya. Itu terkenal di zaman kuno, dan dilahirkan untuk pertempuran. Namun, ia telah dibunuh oleh pihak lain. Untuk sesaat, diskusi tentang linsuan sangat intens. Pusat perhatiannya langsung menaungi Yewudao, Kaisar Selatan, Buda Barat, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi jenius tak tertandingi yang paling mempesona di benua roh sejati. Para master arrai di pegunungan Kinling yang jauh, para tetua dari berbagai tanah suci, dan para penguasa suci juga mendengar berita tersebut. Mereka semua kaget. Naga merah, kepala penegak hukum, dan yang lainnya berteriak kaget, lalu mereka semua tertawa. Apakah bocah ini sudah sekuat ini? Naga merah sangat senang. Sial, dia harus cepat menghancurkan susunannya. Sekte tanah suci lainnya juga menghirup udara dingin. Mereka memandang orang-orang istana abadi dengan sangat terkejut. Para tetua suku pertempuran sangat marah hingga mereka muntah darah. Dua di antaranya bahkan pingsan. Sial, kebanggaan surga nomor satu kita tidak kalah. Benar, dia membunuh klon tersebut. Tubuh asli Heaven Sprite nomor satu kami jauh lebih kuat daripada klonnya. Para seniman bela diri suku pertempuran mengertakkan gigi. Namun, banyak juga yang mencibir. Bah, kuatkan pantatku. Fosil hidup telah lama mengajarkan kita tentang hal ini. Kekuatan klon dan tubuh aslinya tidak jauh berbeda. Sekalipun tubuh aslinya kuat, itu tidak akan terlalu menantang surga. Itu benar, keluarkan Heaven Sprite nomor satu anda. Lihatlah Dewa Agung kita Lin Suan. Pertarungan Lin Suan telah mendapatkan banyak pengagum. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri muda. Mereka mendambakan kebanggaan surga, pahlawan, dan puncak seni bela diri. Lin Suan telah mengalahkan kebanggaan surga nomor satu, dan reputasinya seperti matahari. Seniman bela diri kecil ini sangat mengaguminya. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika mereka mendengar keributan dari orang-orang suku pertempuran, mereka melawan dengan ganas. Kebanggaan surga nomor satu yang mana? Dia sama sekali bukan tandingan Dewa Agung kita, Lin Suan. Benar, Dewa Agung kita Lin Suan adalah Kaisar Pusat. Anda adalah kebanggaan surga nomor satu. Tidak peduli betapa hebatnya anda, bisakah anda mendapatkan gelar Kaisar Pusat? Orang yang memberi peringkat ini benar-benar jenius. Dia mungkin adalah sosok tiada taraf yang memahami masa lalu dan masa kini. Dia sudah lama mengatur peringkatnya. Jadi, anda kebanggaan surga nomor satu, jangan bersusah payah lagi. Segala macam komentar mengejek terdengar, menyebabkan seniman bela diri suku pertempuran muntah darah. Banyak orang pingsan karena marah. 2709. Tamparan di wajah, ini tamparan di wajah. Orang-orang dari suku perang juga terkejut. Mereka belum bereaksi, tetapi para petani ini secara spontan membantu mereka. Sungguh mengejutkan. Lin Suan juga tercengang saat melihat ini. Saudara Suan, tampaknya anda mendapatkan banyak pendukung. Morong King Cheng menutup mulutnya dan terkekeh. Sen Jingkyu berlari mendekat dan memegang tangan Lin Suan. Saudara Lin Suan, saya pendukung terbesar anda. Meski pertarungan telah usai, diskusi tidak pernah berhenti. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Di keluarga Ye, Ye Udaw juga terkejut saat mendengar berita itu. Saudara Lin sudah sangat kuat. Aku sangat menantikan untuk bertarung denganmu. Matanya bersinar terang. Fisik tak tertandingi ini juga ingin bertarung denganku. Dia awalnya adalah seorang fisik suci dan namanya Mengguncang Benua. Tentu saja, ada fisik lain yang setingkat dengannya, seperti fisik sembilan yang ilahi. Mereka semua memiliki fisik yang terkenal. Namun, fisik ini sangat menantang surga. Selama ribuan tahun, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang muncul. Jarang sekali mereka muncul di waktu yang bersamaan. Kali ini, tiga di antaranya muncul sekaligus. Koeksistensi tiga fisik ilahi membuat banyak generasi tua berseru bahwa zaman keemasan telah benar-benar tiba. Ketika orang suci Al-Qaid mendengar berita itu, tubuhnya juga bersinar terang. Lin Suan. Genius nomor satu. Matanya juga penuh semangat juang. Di pegunungan yang luas, pria misterius berpakaian biru sedang duduk bersilah. Saat mendengar berita itu, dia juga mengerutkan kening. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mengalahkan si Genius nomor satu. Sejujurnya dia sangat terkejut. Meskipun pihak lain memiliki sembilan yang fisik ilahi, dia tidak berpikir bahwa pihak lain dapat mempertahankan gelar Kaisar Tengah. Alasan mengapa dia menempatkan Kinan pada posisi seperti itu adalah agar Genius nomor satu bisa membunuhnya. Tapi sekarang, kekuatan tempur pihak lain benar-benar di luar dugaannya. Orang ini pasti punya rahasia yang tidak kita ketahui. Saya harus mencari tahu. Terlepas dari sembilan yang fisik ilahi, rahasia apalagi yang dia miliki. Mata pria misterius berpakaian biru itu suram. Segala macam diskusi masih berlangsung. Lin Xuan tidak pergi. Dia sudah mengirimkan undangan ke grup dunia untuk bertarung. Oleh karena itu, meskipun dia telah mengalahkan keajaiban nomor satu, dia tidak berniat untuk pergi. Namun, dia terkejut melihat para Genius dari benua lain telah bergegas mendekat. Ada banyak ahli yang kuat, namun tidak satupun dari mereka yang bergerak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Sebelumnya, ketika mereka datang ke sini, mereka sangat percaya diri, berpikir bahwa mereka dapat membunuh Kaisar Pusat. Namun, ketika mereka tiba dan mengetahui bahwa keajaiban nomor satu telah terbunuh, mereka semua ragu-ragu, ketakutan. Itu adalah konstitusi pertarungan Tiada Taraf. Jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan pihak lain, apakah mereka punya peluang untuk menang? Orang-orang ini tidak bergerak, mereka hanya menunggu dalam diam. Semakin banyak orang suci dan keajaiban berkumpul di jalan tengah, hal ini membuat semua seniman bela diri bersemangat. Mereka semua berdiskusi apakah ada seorang jenius yang bahkan lebih menakutkan daripada jenius nomor satu. Jenius nomor satu sudah berada di puncak generasi muda. Tidak banyak yang lebih kuat darinya, tapi ada beberapa yang setara dengannya. Putra Suci Daoyi dari Tanah Suci Daoyi dikabarkan memiliki fisik misterius yang dapat menyatu dengan Dao. Dia sangat menakutkan. Meskipun dia tidak melakukan banyak gerakan, tidak ada yang berani meremehkannya. Ya, Al-Kait Sein juga sangat menakutkan. Di hutan belantara timur, dia sama terkenalnya dengan Sein Pisik. Orang Suci Danau Giyok dan Orang Suci Ziksia juga dikabarkan memiliki garis keturunan yang misterius. Namun, mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan Lin Suan, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak. Di middle ground, pangeran pencakar langit sangat kuat. Meski dia datang, dia tidak bergerak. Namun, menurutku kekuatannya tidak lebih lemah dari jenius nomor satu. Ya, Putra Mahkota Sembilan Li dari dinasti Sembilan Li juga memiliki fisik ilahi yang menakutkan. Dewi Dinasti Angin Ilahi, dikabarkan bahwa dia sangat misterius dan tidak pernah dikalahkan. Ada juga beberapa keluarga tersembunyi dan sekte kuno yang belum muncul. Dunia ini terlalu luas, dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu kapan akan muncul. Memang benar, dia pernah mendengar tentang Kaisar Pusat Lin Suan sebelumnya. Itu adalah kekuatan baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Siapa yang tahu kalau monster lain yang menentang surga seperti ini akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dan beberapa orang yang usil berteriak. Mereka sangat berharap para jenius bergelar ini akan bertarung. Ya, saya ingin melihat siapa yang lebih kuat antara fisik ilahi dan fisik ilahi sembilan yang. Saya ingin melihat orang misterius seperti apa iblis utara itu. Saya mendengar bahwa Kaisar Selatan telah memperoleh warisan Kaisar Agung. Aku ingin tahu apakah dia lebih kuat dari Kaisar Pusat dan Saga Timur. Entahlah, tapi menurutku pria dari Buddha Barat itu lebih menakutkan. Dia adalah reinkarnasi dari Buddha Kuno. Para penonton sedang berdiskusi sengit. Mereka menyadari bahwa tidak satu pun dari lima petarung bertajuk pertempuran yang dapat mengetahui siapa yang lebih kuat hingga pertempuran dimulai. Semua orang berdiskusi sambil menunggu. Sekitar lima atau enam hari kemudian, langit tiba-tiba bergulung. Setengah dari aura iblis dan separuh lainnya dari cahaya suci menerangi langit. Seolah-olah ada setan yang keluar. Astaga, aura yang menakutkan. Siapa itu? Seorang jenius yang menakutkan telah tiba. Itu adalah Raja Kembar dari Jalan Tengah. Dia benar-benar muncul lagi. Bukankah dia pernah dikalahkan oleh Lin Suan sebelumnya? Memang itulah yang terjadi. Namun, dari kelihatannya, dia seharusnya keluar dari pengasingan. Auranya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, Raja Kembar juga monster. Kekuatan terang dan gelap berjalan beriringan. Jika mereka bisa menyatu dengan sempurna, mereka pasti akan menjadi musuh yang menakutkan. Benar sekali, orang-orang yang datang memang adalah Raja Kembar dari Jalan Tengah. Mereka secara langsung berhasil menembus level saint tertinggi selama pengasingan mereka. Selain itu, mereka juga telah menguasai teknik ampuh, yaitu memadukan atribut kekuatan mereka dan membentuk gambaran terang dan gelap. Kekuatannya sangat menakutkan. Oleh karena itu, mereka sangat percaya diri kali ini dan datang untuk menantang Lin Suan. Nak, aku di sini lagi. Mati dengan patuh. Saat Raja Kembar dari Jalan Tengah tiba, mereka melihat sekeliling dengan pandangan menghina. Keduanya menatap Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tampaknya kamu tidak bertobat setelah aku menyelamatkanmu terakhir kali. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Lin Suan berdiri. Yang lain berdiskusi dengan penuh semangat. Dapatkah Raja Kembar dari Jalan Tengah menang? Saya kira tidak demikian. Bahkan jenius nomor satu pun terbelah dua, apalagi mereka. Apa, jenius nomor satu terbelah dua? Mendengar itu, Raja Kembar tercengang. Mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling. Apa katamu? Kapan itu terjadi? Orang-orang di sekitarnya gemetar. Mereka bukan tandingan Raja Kembar, jadi mereka segera memberitahu mereka apa yang terjadi. Setelah Raja Kembar mendengarnya, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka berdua hampir menangis. Itu karena mereka pernah bertarung dengan si jenius nomor satu sebelumnya. Saat itu, mereka dikalahkan sepenuhnya. Mereka bukan tandingan Lin Suan pada hari pertama. Tapi sekarang, jenius nomor satu itu terbelah dua oleh anak di depan mereka. Bukankah itu berarti anak itu bisa membunuh mereka hanya dengan satu serangan pedang? Memikirkan hal itu, mereka segera mundur. Tunggu. 2710. Tunggu. Mendengar itu, Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Yang lainnya juga sangat bingung. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Raja Kembar Middle Ground. Ekspresi Raja Kembar jelek. Mereka berharap bisa menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Namun, mereka tidak mau dibunuh. Yah, kita datang ke medan perang yang salah. Kami di sini bukan untuk mencarimu. Selamat tinggal. Saat dia mengatakan itu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Dia pergi. Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Apa yang sedang terjadi? Raja Kembar datang dengan agresif, tapi mereka pergi tanpa melakukan satu gerakan pun. Mereka mungkin takut dengan berita tentang keajaiban nomor satu. Itulah yang kupikirkan. Huff, beraninya kamu menantang Dewa Agung kami Lin Suan dengan kekuatan seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pendukung Lin Suan mencibir. Yang lainnya juga tercengang. Tampaknya Raja Kembar benar-benar ketakutan. Bahkan mulut Lin Suan bergerak-gerak. Itu juga berhasil. Itu tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Menurutnya, Raja Kembar yang diracuni itu sangat kejam dan kejam, dan mereka tidak terlalu pintar. Sekalipun mereka tahu itu berbahaya, mereka tetap akan mempertaruhkan nyawa. Dia tidak menyangka mereka takut mati. Dia tidak tahu bahwa pertarungan antara dia dan keajaiban nomor satu terlalu mengejutkan. Mungkin tidak banyak orang yang berani menyerangnya sekarang. Selanjutnya, satu bulan, dua bulan, Lin Suan terus menunggu. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mengambil tindakan terhadapnya. Itu membuatnya merasa sedikit bosan. Pada akhirnya, dia berdiri. Karena tidak ada yang menyerang, aku pergi. Semua orang saling memandang, tapi pada akhirnya, tidak ada yang berani menyerang. Lin Suan terlalu mendominasi. Melihat adegan itu, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia membawa Sen Jingkyu dan Murong King Cheng kembali ke istana abadi bersama-sama. Bagaimanapun, keduanya adalah wanitanya, bukan orang luar. Setelah Lin Suan pergi, para orang suci dan keajaiban lainnya juga bubar. Suku perang. Di sebuah gua tempat tinggal, sesosok tubuh membuka matanya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya dan aura misterius yang tiada taraf. Dia adalah keajaiban nomor satu. Namun, pada saat ini, ekspresinya sangat jahat, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sebuah ledakan terdengar saat dia keluar dari gua dewa, melemparkan kepalanya ke belakang dan mengaum. Lin Suan terkutuk itu, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Secara alami, dia tahu bahwa klonnya telah terbunuh. Namun, dia tidak menyangka klonnya akan benar-benar terbunuh. Kita harus tahu bahwa itu bukanlah tiruan biasa. Itu setara dengan hidupnya. Lebih penting lagi, itu adalah tiruan. Apa yang dia praktikan adalah teknik kultivasi yang sangat menakutkan, dan klon ini sangat penting baginya. Tapi sekarang, dia benar-benar terbunuh, membuatnya gagal mencapai kesuksesan. Pada akhirnya, dia tidak mampu menguasai seni dewa. Dia menjadi gila. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh pihak lain. Potong pihak lain menjadi ribuan bagian untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Karena dia sekarang menderita akibat serangan balik dari teknik kultivasi, dia perlu istirahat dan pulih dari luka-lukanya. Tunggu saja, saat aku keluar dari pengasingan, itu akan menjadi saat kematianmu. Sang pilihan surga nomor satu mengertakan gigi dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Orang-orang dari suku perang juga memiliki ekspresi muram. Mereka semua ingin mengirimkan raja yang tak terkalahkan untuk membunuh pihak lain. Tidak hanya mereka, tetapi kekuatan kuat lainnya dan mereka yang memiliki dendam terhadap Lin Suan juga ingin mengirim raja yang tak terkalahkan untuk membunuhnya. Tidak ada jalan lain, Lin Suan telah menunjukkan potensi kaisar besar muda. Jika orang seperti itu terus berkembang, masa depannya tidak akan terbatas. Jika dia benar-benar menjadi kaisar agung, maka tempat suci dan sekte yang telah menyinggung perasaannya sebelumnya mungkin akan langsung musnah. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Oleh karena itu, mereka ingin membunuhnya. Namun, raja tak terkalahkan yang mereka kirimkan langsung dibunuh sebelum mereka dapat menemukan Lin Suan. Bahkan jiwa mereka pun tidak lolos. Adegan ini membuat semua tempat suci yang ingin membunuhnya bergetar. Sial, ada ahli tak tertandingi yang melindunginya. Mungkin di masa depan, meskipun mereka ingin membunuhnya, mereka harus melakukannya secara diam-diam. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Sebaliknya, mereka akan dibunuh oleh para ahli di sekitarnya. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi telah berlalu. Pada tahun ini, reputasi Lin Suan dan empat lainnya menyebar ke seluruh benua. Namun, di tahun ini, tidak ada yang berani menantang mereka berlima. Lin Suan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu tinggal selama dua bulan sebelum dia mengasingkan diri. Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga mengasingkan diri. Ini adalah zaman kemasan. Mereka harus meningkatkan kekuatannya untuk bertahan hidup di zaman kemasan ini. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Setelah Lin Suan mengasingkan diri, dia mengeluarkan pagoda sembilan lantai dan menggunakan mata dewa rahasia surgawi untuk secara paksa menghapus jejak jiwa lawannya. Kemudian, dia menanamkan jejak jiwanya sendiri. Kekuatan pagoda sembilan lantai itu sangat menakutkan. Jika dia tidak memiliki sarung tangan suci dan pelindung bunga, akan sulit baginya untuk memblokirnya. Kedepannya dengan item ini kartu asnya akan semakin kuat. Terlebih lagi, nyala api di pagoda bahkan lebih menggoda. Item ini adalah harta terbaik untuk menempat tubuh sembilan yang ilahi. Api ilahi ini sebelumnya merupakan ancaman besar baginya. Dengan fisiknya saat ini, dia tidak bisa menolaknya sepenuhnya. Namun, dia bisa mengandalkan api ilahi untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Selanjutnya, Lin Suan melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan lantai terus berkembang. Dia memasuki level pertama dan diselimuti oleh api yang tak ada habisnya. Nyala apinya terlalu mengerikan. Mereka langsung membakar kulit dan daging Lin Suan, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan pingsan karena terkejut. Ini adalah proses mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Itu terlalu kejam, terlalu kejam. Namun, kekuatannya juga sangat kuat. Seperti yang diharapkan, Lin Suan mengedarkan metode budidaya tubuh sembilan yang ilahi. Bagian tubuh yang rusak itu perlahan sembuh. Apalagi mereka menjadi lebih kuat. Itu dipenuhi dengan cahaya. Namun, tubuhnya segera terbelah kembali dan kemudian pulih. Sama seperti itu, dia berkultivasi berulang kali. Setiap kali dia pulih, fisiknya akan menjadi sedikit lebih kuat. Dia perlahan berangkat menuju tahap ke-6 dari tingkat pertama. Setahun kemudian, Istana Abadi menerima berita dari Gunung Kinling. Para tetua di Istana Abadi sangat terkejut dan buru-buru mengirim pesan ke Lin Suan. Lin Suan perlahan berjalan keluar dari tingkat ketiga dari pagoda sembilan lantai. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada tahun ini, patah tulang dan pemulihan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan tubuh dewanya akhirnya maju ke tahap lain, mencapai tahap ke-6 dari tingkat pertama. Istana Master, ada berita dari depan. Para tetua itu dengan cepat melaporkan. Lin Suan berjalan keluar, mengenakan jubah dauis hitam, dan datang ke Istana Bintang. Dia menerima berita dari depan, dan matanya menyala-nyala. Apakah sudah dibuka? Menurut penyelidikan kami, sarang 10 ribu naga sangatlah besar. Selain sarang 10 ribu naga itu sendiri, ada beberapa sarang lain yang menjaganya. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya menjadi penjaga ras naga. Saat ini, kami sedang membuka makam kuno salah satu penjaga, bukan sarang 10 ribu naga. Namun menurut spekulasi kami, makam kuno wali ini juga sangat sakti, tidak lebih lemah dari makam wali sebelumnya. Sebenarnya ada wali. Terlebih lagi, para penjaganya sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari sarang 10 ribu naga, tempat berkumpulnya para naga di dunia. Mata Lin Suan berkedip, dia memberi perintah untuk segera berkumpul dan berangkat.